Untuk meringankan beban di tengah masyarakat dampak pasca kenaikan harga bahan bakar minyak Polsek Belanakan Polres Subang membagikan puluhan paket sembako ke sejumlah tukang ojek dan pengendara sepeda motor. Meski awalnya sejumlah pengendara yang melintas di jalan raya Belanakan ketakutan tak sedikit sejumlah pengendara berhenti dikira ada razia kendaraan oleh polisi, namun setelah didatangi anggota polisi pengendara motor diberikan sembako mereka sangat berterima kasih kepada petugas kepolisian atas pemberian paket sembako. Kapolsek Belanakan mengatakan, pihaknya menggelar aksi membagikan sembako ke tukang ojek dan nelayan serta pengendara ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dan polri kepada masyarakat. Sebanyak 50 paket sembako berupa beras, mie instan dan minyak goreng diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti tukang ojek, nelayan dan pengendara. Edi seorang tukang ojek yang sering mangkal di pertigaan Belanakan mengaku awalnya dikira ada razia, namun setelah didatangi polisi ternyata pak polisi berikan sembako, terima kasih pak polisi atas bingkisan sembakonya dengan pemberian sembako ini merasa terbantu. Alhamdulillah ini perkebatuan dari Polsek Belanakan bisa sebagai anggota ojek terbantu dengan adanya kenaikan BBM. Selama ini adanya kenaikan BBM itu bagaimana penghasilan pak? Ya penghasilan sementara ini menurun karena di samping musimnya juga seperti ini pak. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya bantuan seperti ini, semua masyarakat baik ojek ataupun yang lainnya merasa terbantu. Kami dengan kegiatan ini sengaja membantu masyarakat untuk meringankan beban masyarakat berupa sembako pasca kenaikan harga BBM. Dan bantuan ini kami bagikan kepada tukang ojek, kemudian kepada para nelayan dan pengguna jalan yang dianggap sangat membutuhkan bantuan. Nah ini merupakan kebutuhan kita ya pasca dinaikannya harga BBM dan mudah-mudahan bisa bermanfaat.